Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam anak-anakku semua yang ada di rumah Bagaimana sih kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya Hai, bertemu lagi ya dengan Bu Kiki pada mata pelajaran tematik kelas 3 Kali ini kita akan belajar bersama-sama tema 4, kewajiban dan hakku Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah Dan pembelajaran 3 Sebelum masuk ke pembelajaran, silakan persiapkan alat tulisnya terlebih dahulu Jika sudah, mari bersama-sama mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak, sebelum kita masuk ke pembahasan Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai Yang pertama, setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menemukan ungkapan penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan tubuh yang sehat melalui diskusi dengan benar Dua, peserta didik dapat menuliskan masalah dan penyelesaian masalah sederhana berkaitan dengan tubuh yang sehat dengan benar Tiga, peserta didik dapat menentukan dua bilangan cacah yang jumlahnya diketahui dengan benar Empat, peserta didik dapat membuat penjumlahan dua bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan benar Lima, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dalam lagu dengan benar Enam, peserta didik dapat memperagakan pola irama sederhana dalam lagu dengan tepukan Tujuh, peserta didik dapat memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain Dan perlu memiliki sikap yang saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab Setiap anak berhak memiliki tubuh sehat Apa yaitu tubuh sehat? Apa yang harus kamu lakukan agar memiliki tubuh yang sehat? Coba kalian berdiskusi dengan orang tua kalian ya di rumah Lalu bacalah teks berikut ini dengan nyaring Judulnya adalah Memiliki tubuh sehat Nah disitu ada gambarnya juga ya anak-anak silahkan kalian perhatikan Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak aktif dan gesit Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat Namun ada juga anak yang mudah sakit Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua Apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur Kedua, istirahat yang cukup Ketiga, rajinlah berolahraga Keempat, minum air putih baik untuk tubuh Amati teks yang tadi buburu bacakan Kemudian temukan masalah pada teks Berisbawahi cara penyelesaiannya Nah, amati kembali teks yang tadi Kemudian jawab pertanyaan berikut ini ya anak-anak Nomor satu Masalah apa yang dihadapi anak-anak berdasarkan teks di atas? Ya, benar sekali Masalahnya adalah cara menjaga kesehatan tubuh Nomor dua Tuliskan empat cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks Nah, kalau kalian tadi teliti itu ada ya Sudah tercantum empat cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks Yang pertama, makan makanan bergizi dan makan dengan teratur Kedua, istirahat yang cukup Ketiga, rajinlah berolahraga Keempat, minum air putih baik untuk tubuh Semua orang wajib menjaga kesehatan tubuh Salah satu caranya dengan sarapan Sarapan baik untuk kesehatan tubuh Ada yang biasa sarapan nasi, ubi, roti, atau kentang Nah, bagaimana dengan kebiasaan sarapan di rumahmu? Silakan kalian tuliskan makanan yang biasa kamu makan saat sarapan Silakan boleh didiskusikan ya dengan orang tua di rumah Keluarga Dayu sering sarapan kentang Ayah Dayu memiliki kebun kentang Lima, panen terakhir Ayah Dayu memanen seribu Seribu dua ratus Seribu tiga ratus Seribu lima ratus Dan dua ribu buah kentang Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah Sebagiannya lagi dijual ke pasar Nah, tuliskan beberapa kemungkinan kentang yang dijual Dan yang disisikan untuk di rumah Nah, kalian perhatikan ya Di sini ada kolom banyak kentang yang dijual Banyak kentang yang untuk di rumah Dan jumlah kentangnya Nah, untuk yang pertama Misalkan, kalian kan disitu disuruh untuk menuliskan beberapa kemungkinan kentang yang akan dijual Dan beberapa kemungkinan kentang yang akan disisikan untuk di rumah ya Nah, disitu sudah tertera jumlah kentangnya Yang nomor satu, yang pertama Itu sudah ada jumlah kentangnya yaitu seribu Nah, ini misalnya Misalnya, banyak kentang yang dijual itu 200 Sedangkan jumlah kentangnya ada seribu Maka kalian harus mencari banyak kentang untuk di rumah Bagaimana cara mencarinya? Ya, tentu saja jumlah kentangnya Dikurangi dengan Apa? Kemungkinan banyak kentang yang akan dijual Tadi, bu Gigi menyebutkan Contohnya, banyak kentang yang dijual adalah 200 Maka, karena jumlahnya seribu Jadi, seribu dikurangi 200 Nah, kalian bisa menggunakan pengurangan cara susun pendek Nah, hasilnya berapa? Ya, seribu dikurangi 200 Hasilnya adalah 800 Maka, banyak kentang di rumah 800 Kemudian yang kedua Banyak kentang yang dijual misalnya seribu Sedangkan jumlah kentangnya adalah 1200 Maka, kamu harus mencari banyak kentang yang ada di rumah Maka, jumlah kentang 1200 Dikurangi banyaknya kentang yang akan dijual Berarti, seribu dua ratus dikurangi seribu Kalian bisa menggunakan hitung susun cara pendek juga ya, anak-anak Berapa hasilnya? Ya, benar sekali Hasilnya adalah Dua ratus Selanjutnya, yang ketiga Misalnya, banyak kentang yang akan dijual adalah 300 Sedangkan jumlah kentangnya adalah seribu tiga ratus Maka, jumlah kentang seribu tiga ratus dikurangi kentang yang akan dijual Yaitu 300 Hasilnya berapa? Ya, benar sekali Hasilnya adalah seribu Kemudian Selanjutnya, misalkan kentang yang akan dijual adalah sebanyak 800 kentang Maka, berapa kentang yang ada di rumah? Karena jumlahnya seribu lima ratus Maka, seribu lima ratus dikurangi delapan ratus Berapa? Ya, 700 kentang Jadi, banyak kentang untuk di rumah adalah 700 Selanjutnya, misalkan kentang yang akan dijual 700 Kemudian, jumlah kentangnya ada dua ribu Maka, kalian tinggal menggunakan hitung susun cara pendek Dua ribu kentang dikurangi 700 kentang yang akan dijual Maka, hasilnya? Ya, seribu tiga ratus Nah, mudah ya anak-anak Benny sangat bersyukur memiliki ayah dan ibu Ia wajib berterima kasih kepada keduanya Ia ingin menyampaikan lewat lagu Benny sudah tahu lagu Jika Ibuku Tua Nanti Nah, kira-kira adakah lagu lain tentang rasa syukur memiliki ayah dan ibu? Ya, tentu saja ada anak-anak Misalnya lagu yang berjudul Bunda Bunda Piara Ada juga lagu ayah ya Silahkan kalian menyanyikan bersama teman-temanmu atau bersama orang tua kalian ya di rumah Anak-anak, usai sudah pembelajaran kita kali ini Kita sudah bersama-sama belajar mengenai masalah dan penyelesaian masalah Kemudian kita juga belajar mengenai bilangan cacah Kemudian juga kita belajar mengenai pola irama sederhana Untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami pembelajaran kali ini Maka kerjakanlah evaluasi yang tertera pada link di samping ini Silahkan kerjakan secara mandiri Tak lupa, ibu juga akan selalu mengingatkan untuk Selalu rajin belajar dan merojaan Lalu patuh dan hormat kepada orang tua Dan jaga kesehatan Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini Mari bersama-sama mengucapkan hamdallah Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih karena sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini Sampai jumpa pada pembelajaran yang selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh